Hai semuanya, ini gue me today memahami teori konspirasi hilangnya peradaban tataria ada hal yang menarik yang gue temui tentang teori konspirasi hilangnya peradaban tataria ini gue membahas ini dari sudut pandang yang lain untuk itu, yang terlebih dahulu gue lakukan adalah siapa orang yang dibalik pencetus ide teori konspirasi hilangnya peradaban tataria ini dan jawabannya jatuh kepada pakar matematika dari Rusia yang bernama Anatoly Vomenko kelahiran 1945 beliau menulis buku yang bertema New Chronology yang memaparkan tentang Great Tataria tataria yang dalam penyebutannya itu dihilangkan huruf R-nya adalah sebagai nama asli Rusia yang sengaja dilupakan kenapa dilupakan? karena tataria adalah asal usul Rusia menurut Vomenko, sejarah di era sebelum medieval itu sengaja dihapus untuk kepentingan para konspirator bukan tanpa sebab Vomenko membuat teori ini karena sendirinya yang memiliki background sebagai pakar matematika Vomenko memakai metode korelasi statistik teks caranya teks yang diambil dari ribuan manuskrip diambil ragam peristiwa penting yang merupakan ruang dari peristiwa yang satunya dimana periode perang itu lebih banyak daripada periode damainya jadi Vomenko menganalisa manuskrip dengan mengambil teks dan kemudian memetakan tahun berikut membandingkan suatu sejarah kuno dengan sejarah yang ada di era medieval ini lalu menghitung korelasinya jika nilainya tinggi berarti fix sejarah kuno tersebut merupakan hasil kopi dari sejarah medieval well, siapa sih yang gak suka dengan misteri apalagi dengan adanya teori konspirasi hingga pada akhirnya teori yang dicetuskan oleh Vomenko ini pun menjadi booming dari tahun 1996 dan kemudian sampai sekarang itu soundingnya makin santer bahkan gue tau ini pun dari tiktok tapi apa ini hanya sekedar teori konspirasi karena tidak sedikit masyarakat Rusia justru membantah teori tersebut dan mengatakan kalau teori ini hanya sekedar fantasi ekstremis segala sumber yang gue pakai untuk membuatkan video ini gue tulis di deskripsi kalian bisa cek keberadaan tataria konon dihancurkan karena New World Order ingin menguasai segala tatanan yang ada di dunia ini termasuk dengan teknologi yang diciptakan oleh bangsa tataria ini sehingga mereka berencana untuk memusnahkan bangsa tataria dari dunia ini teori konspirasi yang menurut James W. Lee yang ada di bukunya The One World Orderians gue ada link pdf-nya yang kalian bisa ikutan download yang gue tulis link-nya itu ada di deskripsi karena gue sendiri sudah membaca buku tersebut walaupun gue gak selesai habis membaca buku yang tebalnya tiga ratusan halaman tersebut karena gue gak bisa lah menangkapnya apa yang mau ditulis oleh si James Lee ini tidak ada referensi disitu dan gak masuk di nalar gue seperti kata James Lee yang mengatakan 240 candi yang ada di kompleks candi perambanan itu merupakan power station jadi menurut James Lee itu di setiap candi itu terdapat coil yang menciptakan medan magnet untuk menghasilkan energi jangan tanya gue gue aja masih bingung apa sih maksudnya si James Lee ini dan bagaimana cara kerjanya candi-candi tersebut sehingga bisa menghasilkan energi apalagi karena James Lee tidak menyebutkan referensinya dia dapat dari mana dan kalau menurut nalar gue begini ya candi itu bentuknya seperti ini di dalamnya seperti ini dan kalau di dalamnya ini di tengah-tengahnya ini diletakkan coil coilnya itu mau sebesar apa dan bagaimana dengan receivernya jumlahnya pasti gak sedikit kan mau menerima energi yang dipancarkan dari candi tersebut jangan lupa kita membahas tentang free energy and electromagnetic tapi kemana itu semua sedangkan jejak bangunannya itu masih ada mengenai energi electromagnetic ini gue akan membahas lebih lanjut karena gue sendiri mau membahas tentang menurut pendapat James Lee ya emang bang setatarnya itu sengaja dilupakan di genosida di sekitar abad 19-20 mereka di genosida secara terjatuhal karena ingin menguasai teknologi yang dibuat oleh bangsa tataria ini dengan cara banjir atau senjata energi dan genosida apa buktinya? ya gak ada buktinya karena menurut James Lee Rothschild adalah orang yang sangat berperan dibalik pemusnahan bukti-bukti sejarah tataria ini karena Rothschild yang merupakan anggota illuminati merupakan orang yang bertanggung jawab kepada pendidikan sistem pendidikan di Amerika tersebut dan apalagi Rothschild juga sebagai orang yang memproduksi buku-buku pendidikan di sana jadi menghilangkan kata tataria di dalam buku-bukunya ya intinya sih James Lee menduga ini adalah hasil kerjanya Rothschild yang sengaja menghilangkan jejak tataria tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kalau emang bangsa tataria ini sengaja dihilangkan dari buku-buku sejarah lalu dari mana kata tataria itu muncul sampailah gue keelaman Britannica ya cepat aja carinya ya dimana kata tataria itu muncul di sekitar abad kelima masehi di kalangan suku Nomaden di timur laut Mongolia dan sekitar Danau Baikal yang diambil dari bahasa Turki dan Persia tatar yang berarti pembawa pesan berkuda bangsa tatar lebih mengacu ke Turki dan Asia dimana mereka ini dibawa pimpinan kekuasaan jengiskan di awal abad ke-13 di abad itu orang Eropa menganggap kalau tataria ini sebagai wilayah jajahan Mongol yang kemudian nama tatar ini dipelesetin menjadi tartar ditambahi R-nya karena diadab dari kata tartarus yang berarti neraka dalam mitologi Yunani ini juga sebagaimana yang diceritakan oleh Matthew Paris penjelajah kepada Raja Perancis yaitu King Louis ke-9 kemudian oleh Saussure memakai kata tatar dan di abad-abad berikutnya pun pemakaian tatar ditujukan bagi mereka yang menetap di Asia Timur dan Eropa meski ada sumber lain yang mengatakan penambahan huruf R ini berdasarkan dari kamus Oxford Inggris menurut James Lee di dalam bukunya ini orang tataria dianggap sebagai britaria yaitu makhluk yang tidak memiliki pencernaan dan kehidupannya ini tidak bergantung kepada pembakaran kolori ataupun makanan dan air orang tataria menerima energi dari ether yang kalau di dalam fisika ether ini berarti adalah zat yang tidak dikenal simpelnya seperti ini kalau misalnya kita berkomunikasi itu ada media bagaimana komunikasi yang dilakukan di luar angkasa dari satelit bisa mengirim data tentang posisinya yang ada di bumi bagaimana hal itu bisa terjadi komunikasi yang terjadi ini dianggap para ahli disebut karena berkat bantuan zat yang tidak diketahui yaitu yang bernama ether ether ini juga dianggap sebagai elemen kelima yang sebagaimana kita pelajari elemen itu yang di bumi ada empat yaitu air api tanah dan angin udara dan elemen kelima sebagai elemen yang tidak diketahui tadi yang gue sebut dimana sebelumnya itu adalah free energy elektromagnetik disini gue mau membahas lebih dalam karena ada coiling tadi disebut oleh si James Lee sebagaimana yang kita ketahui di pelajaran IPA ya di dalam bumi ini ada medan magnet dimana kutub utara magnet tersebut ada di sebelah bumi bagian selatan begitu juga sebaliknya nah ada suatu partikel yang datang dengan sudut tertentu datang dari luar bumi ini ya atau masuk ke dalam bumi dan partikel ini akhirnya bergerak dengan spiral dan pergerakan spiral ini menimbulkan percepatan sehingga dari percepatan ini menimbulkan memancarkan gelombang elektromagnetik makin dekat ke kutub bumi sehingga akhirnya partikel ini dengan intensitasnya semakin tinggi memancarkan gelombang elektromagnetik yang dapat diamati dengan mata telanjang mata biasa dan fenomena ini yang disebut dengan aurora ngerti kan aurora detail mengenai hal ini diterangkan James Lee di halaman 19 di dalam bukunya ini dimana bangunan tersebut adalah sebagai penangkap energi hal ini yang agak membingungkan bagi gue karena semula gue pikir bangunan ini candi ini adalah sebagai pemancar energi bukan penangkap energi dan kalaupun begitu sedemikian rupanya apa yang dikatakan oleh James Lee berarti fenomena aurora ini akan terlihat pada saat itu tetapi dari manuskrip manuskrip yang ada di pulau jawa ataupun dari cerita-cerita orang lain seperti Sarah Flash tentang The History of Java tidak pernah disebut sama sekali tentang fenomena aurora dan ada lagi tambahan James Lee di dalam bukunya ini jadi James Lee bilang kalau di dalam gedung tersebut itu ada wadah yang berisi air yang jumlahnya sangat luar biasa banyaknya dan air ini akan berputar karena koil tersebut yang menghasilkan poros putaran sehingga air ini dapat menciptakan pusaran yang akan menghasilkan energi dan para arkeolog ini berbeda pendapat karena pada saat mereka menemukan kompleks Candi Pramanan ini mereka menemukan adanya aliran air yang justru dibelokkan supaya tidak mengarah ke Candi atau bahkan di Borobudur sendiri itu ternyata dibangun di tengah-tengah air di tengah-tengah danau yang kemudian mengering atau ini justru merupakan teori konspirasi baru karena aliran air ini dihentikan atau dialihkan untuk menghentikan energi yang dihasilkan oleh Candi-Candi tersebut James Lee juga menyebutkan tentang energi healing energi bunyi yang dihasilkan solvegio dimana frekuensi 528Hz sebagaimana yang gue sudah pernah jelaskan yang energi ini dipakai oleh Mbak Rara untuk sinkronisasi dengan alam dengan alam sekitar sehingga dapat menghentikan hujan ini ini bukan sesuatu yang baru sih karena frekuensi tersebut sudah biasa dipakai oleh pendeta-pendeta di Tibet dan juga bagi beberapa orang yang sudah mengetahui tentang frekuensi ini namun dari sumber lain yang gue temui disebutkan disini ya dimana bangsa Tatar ini merupakan bangsa yang ganas dan sangat biadab mereka terkenal begitu mengerikan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bangsa Tatar ini merupakan kerusakan terbesar di sepenjang zaman kalau mereka ini digambarkan begitu ganasnya gue malah justru mengerti mengapa bangsa Tatar ini digenosida keganasan bangsa Tatar ini sehingga menjadi momok bagi seanteron negeri islam sehingga pada tahun 1260 bangsa Tatar ini pun berhasil dipukul mundur di Ain Jalut emang dimana sih posisinya Tatar ini sebelum abad ke-18 dimana kartografi menjadi hal yang masih jarang bisa dikuasai oleh bangsa Eropa wilayah yang ditulis di peta-peta terutama di Laut Kaspia dan Samudera Pasifik termasuk dengan perbatasan Tiongkok dan India disebut Tataria di dalam literatur dan juga kartografi Eropa Barat hingga muncul berbagai anggapan kalau Tataria ini adalah sebagai wilayah yang belum terjemah atau wilayah yang diduduki bangsa Mongol dan seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang kartografi orang Eropa pun akhirnya membagi Tataria berdasarkan nama wilayah yang dikuasai atau letak geografis yaitu Siberia sebagai Tatari Besar atau Tatari Rusia ke kanan Krimeria Tatari Kecil Manchuria Tatari Tiongkok dan Asia Tengah Barat yang sekarang ini sebelum menjadi Asia Tengah Rusia sebagai Tatari Independent sampai pada tahun 1830 pelan-pelan kata Manchuria ini menggantikan kata Tataria gue pribadi lebih menyukai esai yang ditulis oleh Mark Elliott bahkan disebutkan referensinya itu sampai 4 lembar dan beberapa pengamatan oleh Mark Elliott yang dilakukan dari manuskrip serta poetry apa puisi yang dari Cina itu beda dengan James Lee yang gue bolak-balik itu referensinya gak ada kecuali dia hanya menyebutkan satu nama referensinya yaitu Anatoly Fomenko hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja kalau begitu tapi juga udah disebutin sama James Lee di awal sih kalau jangan sepenuhnya percaya dengan apa yang tertulis di buku itu James Lee di bukunya di halaman 13 membagi Tatari menjadi 5 yaitu Tatari Kecil Tatari Timur Tatari Rusia atau Moskow Tatari Cina dan Tatari Mongol jadi beda antara Tatari Cina dan Tatari Mongol limit wilayah yang dibahas oleh Mark Elliot di dalam esainya itu batas wilayah ini sebagai proses awal imajinasi geografi yang menonjolkan ciri khas bangsa Manchu dan bangsa Cina Han dinasti King dan karena peran para misionaris di tahun 1830 itu perlahan-lahan kata Manchuria ini menggantikan kata Tatari ini mengapa pada tahun-tahun sebelum 1830 itu banyak peta yang memakai kata Tatari atau Tataria sebagaimana dengan peta yang ini tahun 1700 berbicara tentang Manchuria atau Cina ini gue jadi teringat ada teori lagi yang gue temukan di TikTok dan juga di Youtube dimana mereka menyebutkan salah satu alasan tembok Cina ini dibangun adalah ya bukan untuk orang Cina tetapi untuk melindungi suatu wilayah dari serangan orang Cina dan wilayah apakah ini ya wilayah Tatari argumen ini berlandaskan karena tembok Cina itu dimana posisi temboknya itu salah satunya yang lebih tinggi daripada sisi tembok yang lainnya jadi mereka beranggapan bukankah lebih mudah untuk berlindung di balik tembok yang tinggi daripada berlindung di balik tembok yang rendah karena dapat menjadi tameng dari serangan anak panah yang datang bertubi-tubi what if tembok ini memang dibuat sebagai tameng serangan yang berbentuk anak panah kita anggap saja anak panah anak panah yang datang dari sisi sebelah penyerang itu yang ketika dilemparkan akan mengenai tameng ini dan menyebabkan anak panah itu tidak akan keluar ke wilayah yang diserang mereka tersebut sehingga anak panah ini akan tertangkis di tameng dan terkumpul di tengah-tengah benteng yang kemudian oleh prajurit mereka dapat mempergunakan anak panah ini sebagai senjata mereka amunisi mereka cara seperti ini justru akan menambah keuntungan bagi mereka bagi wilayah yang diserang dan para pembuat teori konspirasi ini nampaknya lupa kalau di wilayah yang akan dilindungi tersebut itu dibawahnya ada banyak jebakan mencegah mereka yang berhasil lolos naik ke benteng tersebut dan begitu mereka turun mereka akan terkena jebakan tersebut dan jangan lupa juga pintu yang dibuat di benteng tersebut mengarah kemana karena pintu ini sebagai penanda kalau pada sisi tersebutlah benteng ini dibuat untuk melindungi wilayah dalam teori konspirasi hilangnya suatu peradaban tataria ini salah satunya akibat mud float apalagi setelah ditemukan fakta-fakta beberapa bangunan yang bentuknya seperti ini maksudnya gedung ini dibangun dengan lantai dasarnya yang hanya terlihat setengah lantai saja dan kemana sisanya terendam ditambah dengan beberapa bangunan dan artefak yang ditemukan itu di bawah air beberapa hal yang diperkirakan bagaimana hal ini bisa terjadi karena adanya great reset gempa bumi besar yang terjadi pada Desember 1811 sampai Maret 1812 di New Madrid dan selanjut di Desember 1861 sampai Januari 1862 dimana ada hujan serta salju yang terus-menerus terjadi sehingga menyebabkan banjir yang besar terutama di wilayah Oregon, Nevada dan California dan terutama California itu dikatakan rumornya sebagai tempat berkumpulnya para elit dan entah apalagi yang diterangkan James T di dalam bukunya ini karena pada saat gue mau melihat apa yang akan dijelaskan oleh James T terutama tentang bencana alam yang terjadi tetapi di hal dunia berikutnya James T justru menerangkan tentang Wonder Woman tapi karena idenya ini mungkin hal ini bisa diterapkan untuk mencegah Jakarta banjir tenggelam di 2030 karena sudah dibangun kanal banjir dan begitu juga dengan tembok penahan air what if bagaimana jika kota Jakarta itu ditambah tingginya meninggikan posisi Jakarta bagi sebagian orang teori konspirasi ini terlalu fantastis untuk dipercaya keindahan bangunan dan kemegahannya yang disebut-sebut sebagai hasil karya kekaisaran Tataria yang entah bagaimana bisa terhapus dari sejarah dunia penganut teori konspirasi ini sangat percaya kalau bangunan-bangunan ini adalah kunci menuju masa lalu yang tersembunyi yang sengaja dihapus oleh aktor yang jahat bahkan ada yang percaya kalau bangsa Tataria ini sebagai bangsa yang besar dan raksasa karena didukung dengan pintu serta jendela yang besar dan bentuk bangunannya juga yang besar harusnya jika memang ada anggapan seperti ini ada peninggalan lain seperti rangka mereka bagaimana dengan kuburannya atau rangka yang ditemukan karena hasil genosida yang dilakukan secara terjatuhal ini ya kan sebagaimana dengan hasil genosida yang dilakukan oleh Nazi banyak ditemukan oleh para arkeolog rangka-rangka para korban genosida ini atau memang penemuan ini ditutupi dan thanks to James D gue jadi gak percaya tentang teori konspirasi ini terima kasih sudah nonton jangan lupa like dan subscribe stay safe and stay healthy terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih